Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anissa Saya dari jurusan pendidikan biologi Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas 19 November Polakang Saya disini akan mempresentasikan Materi saya yang berjudul Pewarisan sifat Nah terlebih dahulu kita tahu dulu Apa itu pewarisan sifat Pewarisan sifat adalah proses penurunan sifat Dari induk atau parental Ke anak atau filial Nah penurunan pewarisan sifat ini Disebut juga dengan hereditas Penurunan sifat dari induk Ke anaknya ini Tidak terjadi secara acak Maupun tak beraturan Tetapi ditentukan oleh sifat-sifat orang tua Yang dikodekan oleh materi genetik Komponen penyusun Komponen utama dalam pewarisan sifat ini Ada dua Yaitu kromosom dan gen Yang pertama yaitu kromosom Dimana kromosom ini merupakan Materi genetik Yang berupa benang-benang halus Atau kromatin Yang berfungsi Sebagai pembawa informasi genetik Yang akan diturunkan kepada keturunannya Jenis kromosom Pada setiap maluk hidup itu Ada tiga Yaitu kromosom tubuh atau Autosom Kromosom kelamin atau gonosom Dan kromosom homolog Yang pertama yaitu kromosom tubuh Atau autosom ini berfungsi untuk menentukan sifat tubuh Pada makhluk hidup Yang dilambangkan dengan huruf A Autosom pada manusia ini terdiri 22 pasang Atau dengan kata lain berjumlah 44 buah Autosom ini terletak pada sel tubuh Dan berpasangan Sehingga disebut juga dengan Kromosom diploid Atau dituliskan dengan 2 N Yang kedua yaitu Kromosom kelamin atau gonosom ini Berfungsi untuk menentukan jenis kelamin Suatu maluk hidup Kromosom kelamin ini berjumlah Sepasang Atau 2 buah Pada manusia Kromosom X-Y itu Menentukan jenis kelamin pada laki-laki Sedangkan kromosom X-Y itu menentukan jenis kelamin pada perempuan Sehingga disebut sebagai Kromosom haploid yang ditulis dengan N Yang ketiga yaitu Kromosom Homolog Ini merupakan kromosom yang berpasang-pasangan Selalu mempunyai Bentuk panjang letak sentromer Dan struktur yang sama atau hampir sama Pada setiap panjang Kromosom homolog ini adalah satu macam Jadi Kromosom pada sel tumor manusia itu Terdiri 23 macam Berdasarkan letak sentromernya Kromosom dibagi menjadi 4 bentuk Yaitu metasentrik Submetasentrik Aklosentrik Dan filosentrik Yang pertama yaitu Metasentrik Di mana letak sentromernya itu berada di tengah Bentuknya seperti huruf V Kemudian yang kedua yaitu submetasentrik Letak sentromernya itu mengarah ke salah satu ujung kromosom Bentuknya seperti huruf J Yang ketiga yaitu kromosom Yaitu akrosentrik Di mana letak sentromernya itu berada dekat ujung kromosom Sehingga kromosom membagi menjadi dua lengan Yaitu lengan pendek dan lengan yang lainnya sangat panjang Yang keempat yaitu telosentrik Di mana letak sentromernya itu berada di ujung kromosom Sehingga kromosom hanya memiliki satu lengan Nah yang kedua yaitu gen Di mana gen ini merupakan subtansi genetik terkecil Yang terdiri dari sepenggal DNA Yang menentukan sifat-sifat individu melalui pembentikan polterpida Jadi gen ini dia sangat berperan penting Dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan Gen ini dia bersifat menurun dari induke pada anaknya Komposisi dan susunan gen-gen pada maluk hidup itu disebut genotip Di mana genotip ini merupakan sifat pada maluk hidup yang tak terlihat Nah genotip inilah yang nantinya akan memunculkan sifat genotip Di mana sifat genotip itu merupakan sifat pada maluk hidup yang terlihat Sifat genotip ini merupakan perpaduan antara genotip dan lingkungannya Kemudian gen itu dinyatakan dengan simbol huruf Di mana huruf kapital menyatakan gen itu bersifat dominan Misalnya M besar atau merah Sedangkan huruf kecil itu menyatakan gen yang bersifat resensif Seperti M kecil atau putih Nah gen ini dia bersifat Dia selalu berpasangan Misalnya M besar akan berpasangan dengan M besar Atau M kecil akan berpasangan dengan M kecil Atau juga M besar akan berpasangan dengan M kecil Nah gen yang jenisnya sama itu Misalnya pada M besar akan berpasangan dengan M besar Atau M kecil akan berpasangan dengan M kecil Itu disebut dengan homozygote Sedangkan gen yang jenisnya berbeda itu Seperti M besar akan berpasangan dengan M kecil Itu disebut dengan heterozygote Nah Sifat gen dominan akan bersama-sama dengan gen sifat resensif Maka yang akan nampak adalah Sifat yang akan dibawa gen dominan Dan yang dibawa gen resensif itu Dia tidak muncul Nah gen ini juga memiliki fungsi Yaitu Sebagai zarah tersendiri yang ada dalam kromosom Zara yang dimaksud ini yaitu Zat yang terkecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi Yang kedua yaitu sebagai pembawa informasi genetik Dari induk kepada keturunannya Yang ketiga Sebagai proses Metabolisme dan perkembangan Nah materi genetik ini juga dibagi menjadi dua Yaitu DNA dan RNA Berbagai penelitian menyatakan bahwa DNA itu pembawa sebagian besar Atau seluruh sifat-sifat genetik Di dalam kromosom DNA ini terdapat di dalam nukleus Bersama senyawa protein Akan membentuk nukleoprotein DNA ini memiliki fungsi yaitu Pembawa informasi genetik Membentuk nRNA Dan mengontrol seluruh aktivitas sel Baik secara langsung maupun tidak langsung Nah Sedangkan RNA itu merupakan polimukleotida Yang menjadi perantaraan Antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi gen atau penotip Yang diwujudkan dengan protein Dalam kewarasan sifat Ada yang namanya persilangan Dimana persilangan ini dibagi menjadi dua Yaitu persilangan monohibrit dan persilangan dihibrit Dimana persilangan monohibrit merupakan Persilangan dengan satu sifat pembeda Persilangan monohibrit ini berlaku hukum satu mendel Sebab ada pembentukan gamet pada generasi kedua Gen alam-alam mengalami pemisahan secara bebas Pada kedua secara gamet Nah Pemisahan kedua gen tersebut Itu tidak disebabkan Itu tidak dipengaruhi satu sama lain Atau independen Nah Yang Persilangan monohibrit ini Persilangan monohibrit ini Dengan satu sifat pembeda Akan menunjukkan sifat dominansi Yang musuh secara penuh atau tidak penuh Atau Intermedit Nah Jika terdapat salah satu alel Yang lebih kuat Maka Yang kuat Dibandingkan dengan sifat alam yang lainnya Maka akan menghasilkan dominansi penuh Sedangkan Hasil persilangan Hasil persilangan Intermedit Kedua sel memiliki kedudukan yang sama kuat Nah Yang kedua yaitu Persilangan dihibrid Dimana Persilangan dihibrid ini Merupakan persilangan dengan dua sifat pembeda Persilangan dihibrid juga ini Berlaku hukum dua mendel Sebab Terjadi pemisahan atau segresi Dan terjadi Terjadi Penggabungan atau asortasi Secara bebas Pada Pembantukan generasi kedua Nah Persilangan dihibrid ini Akan banyak memunculkan sifat dominan Resesif dan intermedi Nah Pewaresan sifat juga ini Akan Ada juga Faktor faktor yang dapat Mempengaruhinya Yaitu seperti Karakteristik promosor Karakteristik gen Nutrisi Dan kondisi lingkungan Nah itulah penjelasan saya Mengenai kewarisan sifat Kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!